Platform binari option kembali menjadi buah bibir. Platform yang seolah menawarkan trading ini jadi sorotan karena kini banyak influencer menjadi afiliator suatu binari option. Sebut saja platform binari option seperti Binomo, OctaFX, Allmipthread, hingga IQ Option masih sering berseliweran iklannya di berbagai media sosial. Padahal, keempat domain web tersebut sudah bolak-balik diblokir oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi pada tahun lalu. Saat ini, akses menuju web tersebut sudah diblokir. Hanya saja, jika menggunakan VPN, keempatnya masih bisa diakses. Keberadaan para afiliator ini bertugas untuk mengajak masyarakat melakukan trading di platform binari option, kemudian akan mendapatkan komisi. Dari kabar yang beredar, komisi yang didapat para afiliator bisa mencapai 70% dari transaksi pengguna yang kalah atau merugi. Sisanya baru akan masuk ke kantong broker. Masalahnya, binari option ini secara sistem lebih mirip judi, di mana broker akan berlaku sebagai haus, alih-alih trading dengan sesama pengguna. Bares Krim Polri resmi menetapkan influencer sekaligus afiliator Binomo yakni Indra Kens sebagai tersangka atas kasus dugaan investasi bodong aplikasi Binomo. Pria yang diklaim sebagai Crazy Rich asal Medan itu resmi ditahan Bares Krim pada Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022, seperti diwartakan detik.com. Sudah ditahan? Sudah ditahan? Indra Kens yang bernama asli Indra Kesuma tersebut pun terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Sejumlah asetnya juga disita polisi. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun, kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan, Kamis 22 Februari tahun 2022 lalu. Di tengah kabar resmi ditetapkannya Indra Kens menjadi tersangka, banyak orang bertanya-tanya dari mana sumber kekayaan yang didapatnya sehingga menjadi Crazy Rich di Medan. Hal ini juga terjadi setelah Indra Kens membuat pernyataan bahwa miskin merupakan sebuah privilege atau hak istimewa seseorang pada awal Februari lalu. Sumber pendapatan Indra Kens menjadi perbincangan karena ia sering menampilkan barang mewah. Indra Kens juga diketahui sempat membeli mobil Tesla seharga 2,7 miliar rupiah lewat e-commerce hanya karena tak bisa tidur dan gabut.